Setelah melakukan beberapa kali fitting baju pernikahannya beberapa waktu lalu, kemarin Samuel Zilguin terlihat tengah melakukan fitting baju terakhirnya di sebuah rumah mode yang berada di kawasan Pondok Indah, Jakarta Selatan. Well, seperti inilah kegiatan Samuel saat fitting beberapa jazz untuk pernikahannya nanti. Ya, hari ini kebetulan fitting terakhir lah. Pitting terakhir di sini untuk lebih mastiin lagi kalau takutnya celananya kegedean karena berat badan naik atau buruk. Jadi memang lebih ke final fitting-nya dan ya thanks God pas ngukur tadi di atas, nggak ada perubahan yang signifikan lah. Paling sedikit aja. Temanya ya warna coklat sih ya lebih menyesuaikan tempat dan juga konsep di sana. Gue sih emang suka warna biru ya. Dan kenapa light blue ya? Itu yang gue bilang. Masuk dengan tempat dan juga tema di sana. Samuel memang akan mengenakan jazz berwarna krem dan biru di hari pernikahannya nanti. Aktor berdarah Jerman ini juga mempunyai alasan memilih warna tersebut, di mana kedua warna tersebut sangat cocok dengan tema yang akan diusungkan di saat pernikahan. Yang jelas biar nggak sama dengan tamu undangan kan, sama yang lain. Karena kita bukan ngundang banyak orang yang di gedung, kita cuma sedikit kurang lebih 100 dan paling banyak paling 110 orang. Itu juga cuma keluarga dan juga teman-teman terdekat. Jadi ya kenapa milih bajunya pun harus diseragamin? Karena teman-teman dekat gue bajunya ini, keluarga gue bokap begini, nyokap begini. Jadi memang benar-benar diatur agar tidak ada yang terlalu suar. Temanya kita pakai internasional dan dekornya sendiri warna-warna pastel. Warna pastel tuh bukan warna yang merah ngecreng, tapi kayak hijau tapi soft. Broken white, birunya biru soft, kan jadi lebih nyambung. Samuel dan Franda memang sengaja memilih konsep wedding beach untuk pagelaran acara pernikahannya. Bahkan Pulau Bali merupakan tempat yang dijadikan pilihan di hari bersejarah mereka tersebut. Gak ada, gue gak ada acara malah di Jakarta. Paling Jakarta nanti press, walaupun ya rencananya di situ. Karena wedding destinasi sih di situ. Kayaknya anti mainstream aja kalau di situ. Cari aja. Banyak kan di situ. Gak ada, gak ada. Kita gak pakai tradisi atau adat-istiadat lah. Karena kita selain lebih modern, kita juga lebih membuat acara jadi lebih mudah. Nah, kalau pakai tradisi kan berarti harus ketemuin nih lah, repot. Jadi kita lebih langsung aja. Oke, pemirsa terima kasih udah ngikutin saya fitting. Udah lihat suit saya warna coklat dan juga biru. Kerem. Kerem? Iya, warna kerem. Iya, pakai warna kerem dan biru. Ya, pokoknya doain aja agar semuanya lancar. Hari-hari juga lancar, terus juga yang jadi keluarga yang langgeng sampai kaki-kaki. Amin. Amin. Wah, terima kasih. Dadah.